Lur, kali ini aku lagi ada di Malang, dan di Malang itu ternyata aku lagi di tempat sebuah studio tattoo dan piercing Itu ada di nama studionya itu ada vlogging, itu pas banget, lagi duduk-duduk itu ada dulur dateng, itu bawa copler Motor keren banget, seperti apa mau tau motornya? Nih, lihat tuh Nih, coba, sini mesinnya apa tuh? Wuh, Kawasaki, mantep tuh Oke Nih, mesinnya Kawasaki, dan dia sistemnya pake Springer Wah Wuh, gincelong Depannya cakram Wuh, kenal potnya Tapi kalau hujan, Assalamualaikum Waalaikumsalam Kenal potnya ini Wuh, gincelong banget romolnya bisa buat ngaca Nanti kita bakal langsung ngobrol-ngobrol aja sama owner ya, oke? Let's go Nah, telur Sekarang aku udah langsung sama owner-nya yang punya copler nih, gitu Langsung aja Dengan mas siapa? Dengan Finn Mas Finn Mas Finn Mas Finn Ini ngomong-ngomong, kita masalah bikin copler ini berapa lama sih? Ini kalau dibilang berapa lama, ini tak rasa yang paling cepet Paling cepet? Paling cepet diantara pembuatan-pembuatan copler yang lain-lainnya Soalnya ini sampai finishing kayak gini Itu kurang lebih sekitar dua bulan Dua bulan? Dua bulan Dua bulan, itu kalau aku bilang ya lumayan cepet sih ya Tapi balik lagi sih tergantung antrian Pas waktu aku masukin mau bahan ini tadi Nah, ini kosong Oh gitu Pas waktu antriannya nggak ada, nah gitu Masih, apa kabar? Sehat? Oke Nah, itu paling cepet tuh tadi dua bulan ya? Dua bulan Dua bulan Itu tak rasa paling cepet diantara pembuatan custom-custom yang lain ya Soalnya ini mulai dari nul Jadi sasis kita bikin sendiri Mulai dari springer kita bikin sendiri Nah, ini knalpotnya juga kita bikin sendiri Jadi aku dateng cuma bawa mesin Sama roda belakang, roda depan Oke Tiga item itu jadi di konsep sampai dua bulan Dua bulan ya? Dua bulan Terus kita tanya nih Waktu pas dateng bawa mesin aja Apa sama masih berbentuk wujud motornya? Aku pas waktu dateng Itu sebetulnya bentuk motor Masih bentuk motor? Masih bentuk motor Oke Tapi dari situ aku konsul sama orangnya yang mau bikin Sama buldernya aku ngobrol Ini enaknya gimana? Kalau nerusin konsep yang udah ada ini Itu pastinya makan waktu yang lama Sama budgetnya yang lumayan membengkak Lumayan membengkak Daripada Kalau kita hitung-hitung Nerusin konsep lama yang budgetnya sekian Nah, mending kita bikin baru Dengan konsep yang baru Iya Nah, kayak gitu Terkadang yang bikin lama itu Yang bikin membengkak itu tadi ya kan Kita kebekel, beliin, minum, makan ya Itu bisa membengkak itu kalau lama-lama Sajennya itu loh Sajennya itu loh Sajennya itu loh Biar cepet juga jadinya Nah, itu bener Terus ini tapi surat-surat lengkap dong? Surat-surat lengkap N kota Malang Malang Kota ya? Malang kota Pajeknya Pajeknya mati Oke Karena aku dapetnya udah mati Oh gitu Gak apa-apa yang penting suratnya Nah, selain surat lengkap apa? Nomor rangkanya gimana? Nomor rangka ini ada di sebelah sini Oh ada Sebelah kiri Oh iya berarti dipotong Dipotong Nah, terus kita tempel Nah, di rangka yang baru Bener Jadi kalau misalkan Kita masih agak sedikit tertolong Sedikit Ya, sedikit tertolong Nah, itu urusannya sama yang itulah Orang-orang bapak Kalau rajia Gitu-gitu Sama lagi Ya kan Kalau misalkan rajia kan Yang penting kan Bukan motor colongan Ini nomor rangkanya ada dipasang Ya CNK BBKP lengkap Nomor mesin, nomor rangka Akur semua Akur semua Nah, itu mungkin Ya tolong dong pak Jangan di apa Rajia dong Ini kan termasuk Motor-motor apa ya Orang-orang yang Indonesia Berkreativitas Ya Tapi kan Sebetulnya Kalau motor-motor kayak gini Ini kan nggak dipakai untuk Setiap hari Ya, nggak berharian juga Nah, jadi Pas waktu kita pakai Keluar Itu mungkin ada momen-momen tertentu Kayak kemarin nih contoh DJR Gentleman ride Yang kemarin Nah, itu pasti keluar semua itu Oh gitu Ya, ya, ya Dan itu udah ada izin Untuk Kita keluar di jalan Nah, dari pihak kepolisian ada juga Nah, itu jadi lebih Lebih kuat buat kita keluarnya Ya, ya, ya Bener-bener sih Kalau aku bilang Tapi kan kadang kan Ya, mungkin kalau kita kan buat hobi Kita bikin Terus buat sekedar senang Dan keluar jarang-jarang Ya Tapi ada juga yang mungkin Motor cuma satu-satunya Iya, ada Ya Itu namanya chopper harian itu Chopper harian Itu ada juga Makanya kalau harian Kalau bisa paling nggak suratnya Lengkap, akur Kayak gitu ya Ya Soalnya kita juga bingung juga gitu kan Kalau nggak salah Dulu itu aku pernah Pernah-pernah juga Bikin-bikin kayak gini tuh Harus ada Surat izinnya Buat yang bikin Dari yang bikin Oh ya Apa safety-nya Apa gimana Itu kan ada tuh Biasanya di bengkel-bengkel mobil itu Iya, iya Apakah itu Nggak tahu sekarang Apa yang dimaksud Kemarin kan ngelihat tuh Udah sebagian daerah kan Kena rajia Copler-copler Kayak gitu Soalnya banyak kejadian juga Kenapa tuh Jadi banyak kejadian juga Kayak Contoh banyak temen-temen itu Yang customnya itu Sampai Dia itu lumayan ekstrim ya Kalau kita bilang ya Status tank Oke Terus ada juga yang Dia beli Rangka Di online Nah Ada tuh Sekarang online shop Kurang lebih sekitar 4 juta Atau berapa gitu Banyak ya Banyak banget Nah itu Rangkanya kurang safety Oke Bisa patah Bisa patah Nah itu resiko di jalan itu kan juga Bener Nah di sisi lain Balik lagi Emang motor custom sendiri itu Emang Kalau aku bilang sih Belum Sepenuhnya diterima ya Bener 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 Iya 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 Ya kalau misalkan Oke lah Kecelakaan tunggal sendiri Nggak apa-apa patah patah Nah Misalkan rangkanya nggak kuat Apa tipis Pembuatannya Alasannya nggak matang Iya Kalau jatuh Sendiri is okelah Nah Kalau pas jatuh Sampingnya orang lain kan Nah merugikan orang lain Merugikan orang lain juga ya Oke juga iya 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 Jadi memang harus ada perhitungan semua Ya nggak Gak sebarangan bikin-bikin motor-motor Copler kayak gini-gini Copler Copler Cowok banget ya Copler 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 Aku sendiri sibuk sama kerjaan juga Oke Bener bener Paling jauh Paling jauh Rumah sama studio Hahaha Rumah sama studio Iya Oke Soalnya Kalau kamu Tanya ini paling jauh Kemana Nah Ini gini aja wis Kalau aku aku pakai ke Bali ayo Iya Aku kasih challenge aja wis Kamu pakai motor ini Aku pakai motormu Gimana Bensin tak kasih Pro Apa namanya Oyo tak kasih Inapan kasih Makan tak kasih Isinya Oyo juga gak apa-apa Oh Oke Oke Tapi kamu pakai motor ini Ke Bali Gimana Dari mana saatnya Dari Malang Dari Malang dong Dari Malang ke Bali Iya dong Tuh lumayan loh itu Kayaknya Tapi pakai motor ini Iya Dengan settingannya yang ini gak ada yang dirubah Gimana Gue takutnya tuh Pasti nanti ada Apa yang ngomongin Gue siap lang Orang-orang kadang tuh ada aja gitu Orang-orang yang mentalnya bener-bener Wah itu udah siap-siap aja Sebetulnya Gue tadinya juga ditawarin Gue mikirnya gue siap ya Siap Pas nanti Nanti kita lihat aja gimana ya Kenapa sih gitu Nanti kita Gue mau coba aja dulu Deket-deket sini ya kan Gimana ya Muter-muter aja dulu Tester aja dulu Tester aja dulu Gak usah sampai Bali ya Soalnya Banyak yang bilang Ya ini Emang enak naik motor kayak gitu Emang nyaman Emang menaik motor custom kayak gitu Nah kalau kita bilang nyaman Nyaman itu nomor sekian Bagi para pencinta custom ya Benar-benar Contoh kayak cafe racer Cafe racer kamu buat Antar kota aja Encok Encok loh Gini loh Nah posisinya Nah apalagi chopper-chopper yang Kalau dibilang Kita cuman Lihat dari looknya aja Tapi gak Gak lihat dari Nyamannya Nyamannya Nah nyaman itu nomor sekian emang Benar Terkadang kalau custom-custom begitu tuh Buat kenyamanan itu Agak kurang ya Kayak spotboard depan aja Kenapa gak dikasih Kadang kalau dikasih Jadi kayak gimana gitu ya kan Motor topler gagah Kasih pandangan kurang Ya bedalah orang-orang Kayak gitu ya kan Tapi emang Mau gak mau Kalau misalkan ini Ya nyiprat hujan ya Udah resiko kita naiknya miring Ya Tekannya ya Cipratan depan itu Tapi soke gak masalah Ini Kawasaki Tahun 8 Berapa tadi? 83 83 Dinamo Shutter Ada dong? Oh ini ada Cuman one waynya aja Yang gak ada One waynya doang One waynya aja Nah itu kalau kita Nyari one waynya Mungkin lumayan susah Ada pun itu Mahal Mahal ngeri Benar 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 Ya harganya gokil juga Binter ini juga termasuk motor Dicari juga sih Kalau aku bilang Berapa CC sih? 200 ya 200 betulnya Cuman kalau Kita bilang Binter sama Yang CC nya ada yang 25 Scorpio Ya terus 250 Kayak gitu Itu orang-orang kalau nyari klasiknya Lebih ke Binter Mercy Ke Binter ya Nah terus dari Apa ya Suara mungkin Suara juga bisa Nah terus Ngoyo Apa Apa bahasa itu Itu Angkatannya Tarikannya gitu Nah itu Emang kadang kalau motor ini Enak di suara sih Banyak yang ngomong kalau di Binter itu banyak Suaranya Suaranya lebih enak Terus bisa kayak BSA atau apa gitu Pernah denger SR Lebih ke kayak SR Oh SR Paratus Jadi Kalau SR kan Banyakan orang Punya SR Tapi No paper Nah Kalau no paper itu Biasanya ditempelin sama Binter Mercy Karena bloknya itu Oh di Ini di apa Di sebelah mesinnya Tinggal ditempelin Tempelin itu Suratnya pakai Binter Mercy Kepanyakan sih kayak gitu sih Oh gitu Ya Danger juga ya Makanya kan kita takut Soalnya Kalau Kemarin itu misalkan Kayak CB Ya Mesinnya Tiger Nah itu kan denger-denger nih Denger-denger ya Cuma aku denger itu Katanya Kalau motor-motor begini nih Besok-besok Kalau mau pajak Atau mau apa Harus ada basic motor Bawaan aslinya Ya Ya betul Jadi nggak bisa ya Misalkan Ya itu tadi kalau Tiger Mau hidupin pajak Ya mau nggak mau Bodi lamanya juga harus ada Harus ada Bentuknya Tiger Ya kan Nah Gue takutnya begitu Kalau misalkan temen-temen nih Kalau kalian yang Cuma sekedar beli mesin Kosongan atau apa ya Ya itu Kalau bisa jangan lah ya Takutnya Barang apa Seperti apa Resikonya terlalu tinggi Tinggi juga kan gitu Maka kalau mau ya Harus Oke lah Ada motor rangka begini satu Motor yang komplitannya Yang aslinya satu Nah Jadi kalau pajak-pajak Nah kita tinggal ganti Tinggal ganti mesin doang kan gitu Lempar ke yang Nah yang penting pajak Terjip ya Motor bukan colongan Ya iya Tapi Ngomong-ngomong Yang kita majekin kayak gitu ya Sekarang itu udah banyak banget Jalur langit Oh jalur langitnya Mungkin ada yang pernah tahu Jalur langit ya Wah kayak ini Dragon Ball Ya kan naik awan Awan Kinton Langsung menuju jalur Langsung jalur langit Jadi kita gak perlu repot Oh gitu Karena ini ya Plus 62 Oke Plus 62 Wah itu tuh ya Mungkin bapak Kalau misalkan Siapa? Nah gitu ya Ya coba aja Nyarulah Pak ya kan Coba ya kan Lihat-lihat di sekeliling ya Betul sekali Tapi ya soger lah Pokoknya Kalau Gue sih maunya Kreativitas itu Tanpa batas Nah Tapi tolong Ya yang masih bisa Enak dilihat Terus Oh masih layak Masih layak dipakai Makanya kalau misalkan ngelihat Udah custom ya kan Setangnya sampe leher-leher gini ya kan Nah gitu kan Bahaya juga Itu gimana ya Kayak kemarin tuh aku nyobain motor Kopling-nya buat gas Wah itu Ngeri loh itu Nah temenku sampe Kopling buat gas Karena dia motornya orang Distabilitas gitu Tangan kanannya gak ada Jadi mau gak mau Terbiasa dia bikin dengan Ini safety-nya dia gitu Iya 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 Nah orang lain mau nyoba-nyoba Wah ini motor Ini yang normal mau nyoba Nah gitu Nah iya Belum tentu bisa Ngeri juga ya Ini motor Langsung mau ke surga Keterakan nih Kalau gak terbiasa Imannya gak tebal Terusnya itu motor itu Bener ya Iya Akhirnya Akhirnya jarul malaikat ini motor Nah iya Kalau terbiasa sih Oke Tapi makanya Semua itu balik lagi ke Distabilitas orang Pegangannya Latihannya Seperti apa Mungkin ada juga orang yang Maaf-maaf ya kan Distabilitas cacat Yang gak punya kaki Atau gimana Dia pengen naik motor Dibikin ladrikel Iya Radatika Semua itu sebetulnya Ya balik lagi Sesuai kebutuhan Sesuai kebutuhan Nah tapi Jangan maksain kalo bisa sih Jangan maksain yang Kamu sebetulnya bisa dengan Keadaannya seperti ini Tapi kamu paksain dengan Keadaannya yang luar biasa Nah itu loh Ya perlu Latihan semuanya Enggak Enggak Tapi aku juga Banyak juga temen-temen Yang ada dari Kayak Luar Daerah gitu Ya kayak di Ibu kota kesini nih Ya dateng dia Pakai motor Ya chopper Dan itu Setang satu itu Wah ngeri banget Wah iya Ngeri banget itu Karena dia udah terbiasa Iya karena mungkin Udah terbiasa Kayak gitu Jadi dia tau Untuk safety nya sendiri Itu kayak gimana tau Mungkin Ya tapi Kadang itu Apa Polisi atau apa Kan takutnya Sedia payung sebelum hujan Betul sekali Nah ini Iya kalo kamu nyaman Iya oke ini motor kamu Pegangan kamu Iya Tapi suatu saat ya Namanya musibah kan Gak ada di tanggalan Gak ada tanggal merah loh Gak ada di tanggalan Kalo misalkan ada Apa-apa juga Tuh kan Orang motor stangnya udah enak-enak Dua kamu satu Jatuh gimana Kan mikirnya kita ke resikonya Ke resikonya sebetulnya Ya Normal-normal aja lah Bikin motor kayak gitu-gitu Normal-normal aja Oke Baik kan Thank you banget Nanti Gue bakal nyobain sedikit nih Sedikit nyobain ya Bentar Boleh Seperti apa sih ya Siap Oke thank you banget Sehat selalu Thank you thank you thank you Berapa menit tuh Tengah 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 Orang CDI ya Marilyn 83 83 83 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!